Saat ini kita sudah kedatangan tamu yang lain ya Wilson ya. Kita langsung saja undang Kepala Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional Let's Call Humaydi Sharif Romas. Silahkan Pak. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Pak. Silahkan Pak. Silahkan duduk Pak. Nah ini menarik nih, kita mengundang SDM unggul ada Mbak Livi. Nah ini ada TNI yang hadir di sini. Kita mau ngomongin apa? Kita ngomongin soal show yang akan menarik, yang nanti akan ditampilkan ketika perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu Fly Pass. Bapak kan juga waktu itu pilot Fly Pass juga ya Pak? Betul. Bisa diceritakan Pak, pengalaman ketika latihan dan ketika show-nya itu waktu itu seperti apa Pak? Jadi Fly Pass yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara itu adalah kegiatan tahunan. Biasanya dilaksanakan pada saat upacara hari ulang tahun TNI, baik TNI Angkatan Udara juga kemudian pada saat hari kemerdekaan seperti ini. Jadi kita itu merasa bangga, excited, dan kemudian senang untuk melaksanakan tugas melaksanakan Fly Pass ini. Persiapan yang kita lakukan mulai dari tahap latihan, kemudian geladi kotor, geladi bersih, sampai tahap pelaksanaan kita laksanakan dengan sangat baik dan kita prepare untuk itu. Persiapan ini biasanya dilaksanakan dua minggu sebelumnya, dua minggu atau seminggu sebelumnya. Namun pada dasarnya latihan ini sudah kita laksanakan sehari-hari di Skantan Udara. Jadi kita melaksanakan latihan formasi dua pesawat, tiga pesawat tergantung dengan misi yang kita laksanakan. Jadi sebenarnya latihannya ini sudah seumur ketika masuk TNI AU sudah langsung berlatih seperti itu ya Pak? Betul, jadi sudah harus selalu siap ya Pak ya? Betul, betul Mbak. Jadi sejak kita lulus sekolah penerbang dengan pangkat letnan dua, latihan formasi ini adalah pekerjaan yang biasa kita laksanakan. Hampir setiap hari dalam seminggu, terkadang dari Senin sampai Jumat, itu latihan yang kita laksanakan secara rutin di home base itu mewajibkan atau mengharuskan kita melaksanakan formasi. Sehingga seorang penerbang yang sudah selama setahun atau dua tahun melaksanakan operasional penerbangan di Skadron, sudah sangat biasa melaksanakan formasi seperti ini. Nah kalau untuk tahun ini Pak, Bapak ada info nggak? Nanti formasi apa yang akan dibentuk oleh para penerbang kita yang bertugas tahun ini? Jadi rekan-rekan dan adik-adik penerbang yang melaksanakan flypass pada hari ini, akan melaksanakan merah putih flight. Jadi flight terdiri dari dua bagian. Flight pertama adalah merah flight yang terdiri atas enam pesawat T-50. Kemudian di belakangnya nanti akan ada delapan pesawat F-16 yang merupakan putih flight. Jadi kedua flight ini akan airborne dari Lanut Halim, Perdana Kusuma, menuju holding point. Holding point itu letaknya di utara Jakarta, di Teluk Jakarta. Jaraknya sekitar 12 mile dari istana. Kemudian di sana mereka akan melaksanakan holding. Kemudian flight pertama dan flight kedua akan passing di atas istana pada pukul 10.35.50 detik. Oh, persis itu ya? Jadi presisi. Pukul 10 lewat 35 menit, 50 detik untuk saat ini. Tetapi waktu itu pun bisa berubah sesuai dengan pergambangan dinamika di lapangan. Karena upacara itu kan dinamis. Jadi tidak ada yang bisa menentukan langkah dari penghebar bendera pusaka ini berapa menit, kemudian masuknya presiden, jalannya presiden ke podium itu kan waktunya sangat dinamis. Sehingga memang persiapan ini harus dilakukan oleh penerbang. Seorang leader dari flight yang melaksanakan flight pass harus prepare dengan perubahan-perubahan itu. Dan ini memang sudah dilatihkan setiap hari. Nah, berbicara soal penerbang, Pak. Ini proses pemilihannya seperti apa? Jadi, untuk penerbang yang melaksanakan flight pass ini memang berasal dari penerbang-penerbang dari skadron tempur yang dilibatkan untuk acara ini. Untuk tahun ini yang dilibatkan adalah penerbang-penerbang dari skadron udara 15 yang berada di Madiun, kemudian skadron udara 3 juga berada di Madiun, dan skadron udara 16 yang ada di Pekanbaru. Mereka sehari-hari memang melaksanakan training dan operasi di daerah itu. Sehingga pada saat skadron itu diberikan tugas untuk melaksanakan fly pass, mereka semua move ke Jakarta untuk melaksanakan latihan di sini dan melaksanakan fly pass. Untuk proses pemilihannya sendiri, tentunya dari sejak awal mereka masuk ke sekolah penerbang, mereka sudah terpilih. Jadi dari fase ke fase penerbangan, mulai dari pelajaran take off, mendarat, kemudian aerobatik, formasi dan navigasi, mereka selalu melaksanakan seleksi atau tes, cek di fase akhir dari penerbangan mereka. Sehingga, basically, mereka sudah lulus semua fase itu. Dan pada saat mereka sudah masuk skadron tempur, mereka qualified untuk melaksanakan penerbangan ini. Tapi apakah memang dari skadron ini saja yang dipilih, apakah pemilihan skadronnya itu berdasarkan apa, Pak, setiap tahunnya? Tergantung dari kesiapan skadron tersebut. Jumlah pesawatnya cukup, kemudian penerbangnya ada, kemudian skadron lain mungkin saat ini sedang melaksanakan operasi dan latihan yang lain. Karena kita tidak bisa harus fokus pada kegiatan ini. Karena kita juga tugas sehari-hari kita memang mempertahankan kedaulatan udara Indonesia. Sehingga pesawat yang lain pun harus stand by di home base masing-masing untuk melaksanakan tugas pokoknya. Nah, tapi kan ini ada 14 orang spesial berarti yang membawa pesawat Inan. Nah, ketika waktu para mos bawa pesawat itu, perasaan Bapak dan juga keluarga itu seperti apa ketika skadron Bapak terpilih untuk melakukan fly pass pada saat itu? Tentunya bangga ya. Jadi keluarga juga bangga, di samping ada rasa bangga juga ada rasa was-was. Karena bisnis penerbangan ini adalah bisnis resiko. Tidak ada yang menjamin kita bisa pulang dengan selamat. Pesawat itu adalah mesin buatan manusia yang bisa rusak sewaktu-waktu atau trouble sewaktu-waktu. Kemudian cuaca juga tidak bisa diprediksi sehingga pada saat kita berangkat ke Jakarta, keluarga ya mengantar dengan iringan doa gitu kan. Namun kita selalu prepare terhadap segala situasi yang terjadi. Kita antisipasi dari sisi manusianya, manusianya harus profesional, harus terlatih dengan baik, harus memiliki jam terbang yang cukup. Kemudian dari sisi yang kedua adalah segi mesin pesawat atau engine, airframe dan lain sebagainya harus dicek, perawatan berkala harus dilalui. Kemudian sebelum terbang juga ada pre-flight check, kemudian dari meteorologi, air traffic controller. Tentunya mereka semua harus berkontribusi. Jangan sampai pada saat kita terbang ada cuaca buruk yang tidak kita ketahui. Cuaca kan bisa diprediksi. Demikian pula dengan pengaturan air traffic controller. Airspace yang digunakan untuk melaksanakan flypass ini cukup luas. Jadi di wilayah Jakarta ini saat ini di-block. Sehingga mungkin agak mempengaruhi penerbangan sisi yang ada di Cengkareng ataupun di Halim. Tidak mengganggu tetapi penerbangan itu diatur sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini kerja tim flypass ini bukan hanya penerbang saja tetapi merupakan sesuatu kerja tim dari semua stakeholders. Demikian. Nah Pak tadi kan Bapak bilang ketika kita sudah menjadi penerbang kita harus menerima semua resikonya apa yang terjadi. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga pernah gak mungkin menyinggung karena ini resikonya nyawa. Udahlah yang biasa aja gitu. Bisa gak di darat aja gitu ya? Tidak bisa. Karena keluarga itu datang belakangan. Maksudnya kita sudah menjadi TNI dulu. Kita sudah menjadi pilot. Kita sudah menjadi penerbang. Baru keluarga itu datang. Masuk ke dalam kehidupan kita. Sehingga suka atau tidak suka. Keluarga itu harus menerima resiko itu. Hanya bagaimana kita memanage resiko tersebut, keluarga itu harus men-support dengan mungkin memberikan dorongan pada saat anaknya atau suaminya atau saudaranya akan berlatih terbang, disupport. Artinya tidak diberikan beban-beban tambahan yang membuat si penerbang atau pilot ini berpikir lebih pada saat dia melaksanakan terbang. Pada saat terbang itu kan harus tenang, membutuhkan ketenangan, fokus, dan harus betul-betul perhatian dengan misi yang dilaksanakan. Demikian. Pak, berbicara soal flypass yang sebentar lagi akan kita saksikan ya. Dalam masa persiapannya ada tantangan gak sih Pak? Atau kesulitan, sepercik-percik kesulitan yang Bapak hadapi? Karena ini kan tim ya. Membentuk formasinya seperti apa? Dan dengan resiko yang tinggi. Betul. Jadi banyak sekali tantangan dan hambatan pada saat melaksanakan latihan formasi ini. Mungkin pada saat mereka di skadron udara mereka biasa melaksanakan latihan formasi namun dengan 2 pesawat, 3 pesawat. Namun kali ini harus formasi lebih dari 6 pesawat, bahkan totalnya adalah 14 pesawat. Itu merupakan formasi yang melibatkan aset yang sangat besar. Sehingga pada saat berlatih ini tentu saja ada tahanan pada saat harus menentukan posisi. Jadi pada saat dia ditunjuk pada posisi tertentu, dia harus bisa keep pada posisi itu apapun yang terjadi. Mereka sudah memiliki checkpoint-checkpoint tertentu pada saat terbang. Baik itu posisi nomor 2 atau nomor 3 yang berada di luar, dia punya checkpoint-checkpoint tersendiri yang harus dijaga. Nah pada saat menjaga posisi ini, itu kan ada angin, kemudian ada interruption dari yang lain-lain misalnya. Gatuh, nah apa gitu kan. Manusia kan wajar di atas itu, kemudian ada pikiran. Manusiawi lah gitu ya, betul-betul. Baik, baik, baik. Oke, keep calm, 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 stay there, keep position, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian mungkin pada saat latihan juga seringkali terjadi permasalahan. Mungkin ada permasalahan radio, tidak bisa berkomunikasi dengan pesawat yang lain. Yang tentunya mereka juga sudah persiapan jika terjadi radio fail seperti ini. Kalau ada hidrolik fail atau engine fail, harus melaksanakan action tertentu yang mereka harus in mind dan harus bisa dilakukan di luar kepala. Baik, kalau Mbak Livi, Mbak Livi pernah membuat film yang berhubungan dengan penerbang gak? Atau mungkin berencana membuat film yang berhubungan dengan penerbang gak? Setelah melihat ini ya. Setelah melihat ini kan keren banget itu tadi. Kalau saya pernah yang berhubungan dengan cuaca. Jadi ada adegan outdoor, udah disetting. Oh ada nih, ada kisah pesawatnya juga. Kita milih satu taman, karena tamannya bagus. Terus kan kalau syuting film itu harus audio dan video. Dan jarang ada pesawat lewat. Tiba-tiba hari itu hujan, semua pesawat di reroute. Jadi audionya tiap berapa menit ada pesawat lewat. Gak sengaja itu, Mbak? Gak sengaja. Iya, karena kita milih itu karena gak ini. Jadi akhirnya kita kan harus decide nih, kita syuting atau enggak. Karena hujan kan, takut aktornya sakit. Kalau didelay, nanti syuting lagi over budget. Terus ada suara pesawatnya juga gitu kan. Akhirnya kita decide untuk syuting, malah kita tambahin suara hujannya. Jadi lebih deres di adegan itu. Tapi waktu itu, itu tidak dijadikan hal spontan yang dimasukkan ke film juga saat itu. Waktu itu kita tunggu hujannya berhenti. Tunggu sekitar 4 jam. Tapi ternyata gak berhenti. Akhirnya kita decide untuk terus syuting aja. Diganti sedikit adegannya. Dicocokin sama situasi pada saat itu. Mungkin next-nya ya. Next-nya bisa menggunakan unsur-unsur seperti yang Bapak Rangu sebenarnya. Kalau ingat dulu ada film. Perwira Kisatria yang dibintangin. Pak Dede Yusuf sama Pak Dede Amara kan keren banget dulu. Kita tahan dulu Pak informasinya. Karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report Hari Kemerdekaan.